Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mendirikan adalah seorang muda pada tahun 60-an yang berusia sekitar usia sekolah SMA. Sangat menarik. Perjalanan panjang itu bermuara pada gerakan komunitasan Ejidio yang sangat beragam. Salah satunya adalah memberi perhatian kepada saudari-saudara kita yang kurang beruntung. Bukan hanya memberi perhatian, tetapi menjadikan mereka sahabat-sahabat kawan-kawan yang terhormat. Dalam rangka itu, salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah makan siang bersama Natal. Sejak tahun 2010 di Koks Kupanagung, Jakarta ini. Sangat menarik bahwa di dalam waktu yang singkat selama lima tahun, sekarang tahun yang keenam, Relawan-Relawati yang ikut terlibat di dalam acara ini, di dalam pelayanan ini, semakin lama semakin banyak. Itu berarti pelayanan ini bukan hanya menyentuh hati saudari-saudara kita yang kita layani, kita angkat martabatnya, tetapi juga menyentuh hati sekian banyak Relawan-Relawati. Dan saya berharap bukan hanya menyentuh hati, tetapi juga mengundang mereka untuk tidak sekedar memandang orang lain itu berkekurangan, kurang beruntung, dan sebagainya, tetapi memandang mereka sebagai kawan, sebagai sahabat, sebagai pribadi yang bermartabat. Saya ucapkan selamat kepada komunitasan EJDU di Jakarta ini dan di tempat lain, yang selalu berusaha untuk menyebarkan virus-virus kasih, untuk menyebarkan virus-virus bela rasa. Moga-moga kegiatan yang bukan hanya kegiatan sosial, tetapi kegiatan rohani yang diwujudkan, karena biasanya sebelumnya adalah doa-doa, dan baru kemudian pelayanan, kegiatan seperti ini semakin menghidupkan iman, pengharapan, dan kasih, di dalam diri siapapun yang terlibat di dalam pelayanan ini. Selamat Hari Raya Natal, Tuhan memberkati kita semua, kita berharap virus kebaikan, virus persahabatan, virus bela rasa, virus kasih, semakin luas tersebar, tidak hanya di Kuskupan Agung Jakarta ini, tetapi juga di tempat-tempat lain. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih.